Pendekar Bloon jilid 8. Rahasia Tengkorak. Mengapa seru kakek Lokun ikut melonjak kaget melihat Bloon lari ketakutan? Tengkorak kata Bloon seraya menunjuk ke sudut dinding guha. Masih hidup tanya kakek Lokun. Entah, aku tak berani mendekatinya, sahut Bloon. Sejak menemukan mayat dari sang kuihwi yang dianggapnya dengan penuh keyakinan sebagai bekas kekasihnya dahulu, pikiran kakek kerbau putih agak terang. Linglungnya banyak berkurang. Gila semua ia berteriak, masakan Tengkorak masih bernyawa hayo, kita periksa. Bloon terpaksa mengikuti kakek kerbau putih ke tempat kerangka tulang Tengkorak itu. Demikian pua kakek Lokun. Dia diam saja seru Bloon. Memangnya sudah mati jadi Tengkorak, masakan dapat bergerak, dengus kakek kerbau putih. Apa engkau masih takut? Bloon gelengkan kepala, tidak. Mereka mulai memeriksa Tengkorak itu. Pada bagian batok kepala masih melekat beberapa gumpal rambut putih. Menilih ukuran tulang-tulang kaki dan tangan serta tubuhnya, dahulu Tengkorak itu tentu seorang manusia yang tinggi besar. Pakainya sudah wancur. Hai, apakah yang dipegangnya ini tiba-tiba Bloon berteriak ketika melihat jari-jari tangan kanan Tengkorak itu masih mencengkeram sebuah kotak kecil terbuat daripada gading. Uh mungkin barang berharga miliknya ya disimpan dalam kotak itu, kakek kerbau pula lulurkan tangannya. Hai, mau apa engkau, setan kebau, tiba-tiba kakek lo kun mencekal lengan kakek kerbau putih. Mengambil kotak gading itu, akan engkau ambil sendiri? Tidak, hanya akanku buka apa isinya. Kali memang berisi barang pusaka yang berharga, kita bagi rata, sahut kakek kerbau putih. Tidak, aku tak mau, seru Bloon, buat apa mengambil barang milik orang mati. Ya, benar, aku juga tak sudi kakek lo kun ikut menolak. Ho, siapa yang akan mengambil? Aku pun tak mempunyai keinginan untuk mengambilnya. Tetapi apa jeleknya kita buka peti itu? Mungkin bukan berisi barang berharga melainkan surat wasiat pesanannya, kata kakek kerbau putih. Kakek lo kun menarik pulang tangannya. Dan kakek kerbau putih pun lalu memegang kotak itu terus hendak ditariknya. Tetapi ia segera mendengus, uh titik, uh titik, mengapa tak mau terlepas cengkeraman jarinya? Ia berusaha untuk mengorak jari si tengkorak supaya melepaskan peti tetapi jari-jari tengkorak itu mengancing rapat sekali seolah-olah melekat dengan peti. Jangan dipaksa, seru kakek lo kun, kalau dia tak mau melepaskan, jangan engkau menggunakan paksaan. Kasihlah aku yang mengambilnya kakek lo kun terus lurkan tangan dan menarik kotak itu. Tetapi dia pun mengeluh, wah mengapa melekat sekali dengan jarinya? Kalau ku paksa, persambungan tulang lengannya tentu putus tapi belum tentu jarinya dapat terlepas dari kotak. Oh, ku tahu, tiba-tiba kakek kerbau putih berseru kakek lo kun berpaling, tahu apa? Ya, ku ingat, kata kakek kerbau putih, awah orang itu tentu tak rela memberikan kotak kepada orang yang tak disukai. Dia akan melepaskan cengkeramannya apabila bertemu dengan orang yang disukai. Kurang ajar, kalau begitu tengkorak ini tentu tak suka kepadaku, gerutu kakek lo kun. Naif, engkau baru tahu rasa bahwa tengkorak pun tak suka kepada kakek semacam engkau, ej, kakek kerbau putih. Huh, dia pun juga tak suka kepada wujudmu hai, kerbau bungkuk, kakek lo kun balas mengejek. Sekarang cobalah engkau yang mengambil, kakek kerbau putih tak mau melayani lo kun lalu menyuruh blo on. Blo on menurut. Pelahan-lahan ia mendekati di muka tengkorak lalu memberi hormat. Tengkorak, aku tak tahu siapa engkau. Tetapi aku dan kedua kakek ini tak menghendaki barangmu melainkan hendak mengetahui barangkali engkau meninggai kari pesan. Apabila benar, lepaskanlah kotak ini agar aku dapat membuka isinya. Kalau engkau benar meninggalkan pesan, aku tentu akan melakukan sedapat mungkin. Habis berkata, blo on mendekati tangan tengkorak lalu pelahan-lahan menarik kotak itu. Aneh. Seolah-olah mengerti kata-kata blo on, tengkorak itu pun lepaskan cengkeramannya dan dengan mudah kotak dapat ditarik blo on. Ho, dia suka kepadamu seru kakek kerbau putih lalu menyuruh anak itu membukanya. Ternyata kotak gading itu hanya berisi dua kimlong atau kantong yang terbuat dari sutra lemas yang tahan hawa. Blo on mengambil sebuah kimlong lalu dibukanya isinya sehelai kertas yang penuh tulisan. Ah, aku tak dapat membacanya, kata blo on seraya mengangsurkan surat itu. Siapa di antara kalian yang dapat membaca, harap membacakan. Kakek lo kundam saja. Sebaliknya kakek kerbau putih segera menyambuti, dahulu aku hampir menjadi si ucai, orang terpelajar, tetapi gagal coba saja ku bacanya. Setelah memeriksa beberapa saat, ia mengangguk, akan ku baca, harap kalian mendengarkan. Kepada yang menemukan mayatku dan membaca surat pesanku ini, kuanggap ia berjodoh dengan aku. Aku percaya engkau tentu akan melakukan permintaanku dan untuk jerih payahmu itu, aku tentu akan menghadiahkan sesuatu yang sangat berharga. Ho, kita lakukan saja perintahnya itu tiba-tiba kakek lo kun menyelutup, kalau engkau tak sanggup, serahkan semua kepadaku. Kakek kerbau putih menyeringai, setan kerdil, jangan mengganggu aku membaca ia terus lanjutkan membaca lagi. Titik. Kaum persilatan menyebut aku bu kek lo jin karena aku dianggap sebagai pencipta ilmu silat bu kek sin kun. Semasa muda aku gemar berkelana di dunia persilatan sehingga aku menderita akibat-akibat yang menyedihkan dan menyenangkan. Aku mengikat banyak persahabatan tetapipun menanam banyak permusuhan. Akhirnya karena jemu tak mendapat lawan lagi, aku menyembunyikan diri di gunung kun lunsan. Namun masih sering aku menerima kedatangan orang-orang yang menantang aku adu kesaktian. Untung sejak menyepikan diri itu, aku sudah memperoleh kesadaran dan penerangan batin. Aku selalu mengalah dan walaupun melayani tantangan mereka, toh tapi aku tak mau merebut kemenangan. Cukup hanya menjaga diri sampai orang-orang itu sudah menumpahkan habis seluruh kepandainya, barulah mereka tunduk dengan puas. Puas karena sikapku yang mengalah dan merendah. Tetapi karena masih saja menerima kedatangan jago-jago silat, akhirnya aku pindah bersembunyi di sini, guha dalam perut gunung hoasan. Pada suatu hari secara tak sengaja, ketika aku keluar ke bawah gunung membeli bahan makanan, tiba-tiba aku melihat serombongan prajurit Mongol menuju ke barat. Pada saat pasukan Mongol lewat, kota sepi serentak. Penduduk menutup pintu tak berani keluar rumah. Toko-toko tutup sehingga aku tak dapat berbelanja. Setelah pasukan Mongol pergi barulah rumah-rumah buka lagi. Aku mendapat keterangan bahwa prajurit-prajurit Mongol itu kejam dan sewenang-wenang terhadap rakyat, mereka suka memukul, menganiaya, merampas harta milik rakyat, dan bahkan suka merusak kehormatan gadis dan wanita. Maklum karena kaisar mereka, Kubilai Khan berhasil menduduki Tiong Goan dan mengangkat diri sebagai kaisar Goan. Ketika memimpin pasukan Mongol melintasi pegunungan Kunlun untuk menyerang Tiong Goan, Kubilai Khan telah melihat seekor kilinlah memerintahkan prajuritnya untuk memburu kilin itu, tetapi tak berhasil. Setelah menjadi kaisar Goan Siong, dia bermimpi melihat kilin itu lagi. Dan menurut ceritanya, kilin itu mengatakan apabila dapat menangkapnya, kerajaan Goan pasti dapat memerintah Tiong Goan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kaisar Goan lalu menitahkan pasukan besar untuk berburu kilin di pegunungan Kunlun. Walaupun aku sudah bertapa tak mau campur urusan dunia, tetapi aku masih mempunyai setitik rasa cinta negeri dan bangsa. Aku tak puas negeri Tiong Goan diperintah oleh kaisar Mongol. Aku harus menggagalkan perburuan kilin itu agar kerajaan Goan runtuh. Sewaktu masih giat berkelana di dunia persilatan aku mempunyai seorang murid yang memakai nama gelaran Bubun Cu. Ia tinggal di Gunung Hang San dan menjadi pertapa Bubun Lojin. Aku sayang sekali kepadanya. Dia berbakat bagus, berotak cerdas dan berkelakuan baik. Seluruh ilmu kepandai yang kuku berikan semua kepadanya. Untuk menyelamatkan kilin dari seragapan pasukan Mongol yang berjumlah begitu besar kuajak muridku untuk membantu usahaku. Ku suruh dia memancing dan menggoda perhatian prajurit-prajurit Mongol itu agar mereka jangan sempat memburu kilin. Akhirnya aku berhasil menangkap kilin itu lalu kuajak muridku membawanya lolos dari Kunlun San. Tetapi di tengah jalan, pasukan Mongol itu telah menyergapku. Aku heran. Jalan yang kutempuh itu jalan yang tak diketahui orang dan sangat ku rahasiakan kecuali kepada Bubun. Jalan itu melalui sebuah terowongan yang menembus perut gunung. Tetapi mengapa prajurit-prajurit Mongol itu tahu dan sudah siap menyergap di mulut terowongan? Aku dan muridku memberi perlawanan. Dalam pertempuran yang hebat, mereka banyak yang mati tetapi aku pun kehilangan muridku. Bubun telah rubuh dan karena jumlah mereka amat besar, aku terpaksa meloloskan diri dengan membawa kilin itu. Walaupun dengan susah payah karena menderita luka-luka, akhirnya aku berhasil menyelamatkan keguha ini. Beberapa bulan kemudian, aku keluar untuk melakukan penyelidikan tentang diri Bubun. Tersiar berita di kalangan rakyat Gunung Kunlun bahwa Bubun telah dijauhi hukuman mati oleh pemerintah Goan dan mereka tetap hendak mencari aku. Belasan tahun kemudian, setelah berita-berita tentang diriku mulai dingin, aku memberanikan keluar. Ku dengar di dunia persilatan muncul seorang sakti yang menamakan dirinya sebagai peklian lojin yang mendirikan perkumpulan rahasia peklian kau. Bermula tujuannya untuk menentang kekuasaan pemerintah Goan. Setelah pengaruhnya bertambah besar, perkumpulan yang berkedok agama itu mulai nyelewar dari tujuan semula. Perkumpulan itu mulai melakukan perbuatan-perbuatan jahat menggunakan kesempatan suasana negara sedang kacau. Mereka pun mengadakan perampokan, pembunuhan dan perkosaan kepada wanita-wanita. Dan ku dengar bahwa peklian lojin itu amat sakti sekali. Memiliki ilmu tenaga dalam bukeksin keng yang tinggi sehingga jago-jago silat dan partai-partai persilatan tak dapat mengalahkannya. Diam-diam timbul keherananku dalam dunia persilatan kecuali aku dan bubun, tiada lagi tokoh silat yang memiliki ilmu bukeksin keng. Padahal bubun sudah dihukum mati, lalu siapakah peklian lojin yang menguasai ilmu bukeksin keng itu? Sebenarnya aku berniat hendak menyelidiki peklian lojin itu. Aku curiga jangan-jangan dia itu si bubun sendiri yang berganti nama. Tetapi belum sempat aku melaksanakan rencanaku mendadak aku menderita sakit lumpuh. Terpaksa aku harus membatalkan keinginanku itu dan harus berjuang untuk menyembuhkan diriku. Hasil dari perjuangan untuk mempertahankan nyawaku dari cengkeraman ilmaut aku telah menciptakan suatu ilmu tenaga dalam yang sakti, jauh lebih sakti dari bukeksin keng. Walaupun aku tak dapat jalan, tetapi aku masih dapat hidup sampai beberapa tahun. Kugunakan sisa hidupku untuk menulis ilmu pelajaran bukeksin keng itu dalam sebuah kitab yang kuberi nama kitab buji cinkeng atau kitab tanpa tulisan. Walaupun berupa lembaran kertas kosong tanpa tulisan apa-apa, tetapi sesungguhnya kitab itu berisi ilmu pelajaran ilmu yang amat sakti. Hanya orang yang mempunyai rejeki besar dan berjodoh menjadi pewarisku, akan dapat menemukan rahasia dari kitab buji cinkeng itu. Aku hendak minta tolong dua buah hal kepadamu. Pertama kuburlah tulang kerangkaku di dalam guha ini. Kedua, carilah pekelian lojin dan selidikilah apa dia itu benar bubun, muridku. Kalau benar, suruh ia lekas bubarkan sekumpulannya yang jahat itu dan bertapa di guha gunung. Hongsan tempat pertapaanku dahulu. Di situ dia tentu akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Untuk jerih payahmu, ku hadiahkan kitab buji cinkeng ini kepadamu. Semoga engkau berjodoh menemukan rahasianya. Titik. Selesailah sudah kakek kerbau putih membaca surat wasiat dari tengkorak yang semasa hidupnya bernama buke lojin. Ternyata kilin emas itu memang disimpan dalam guha di situ untuk menghindari penangkapan prajurit mongol. Buk ke lojin rela menderita hidup dalam perut gunung karena tak menyukai kaisar mongol menguasai negaranya. Dan memang alamat yang dilambangkan dalam impian kaisar mongol itu benar. Karena ia tak berhasil mendapatkan kilin maka kerajaan Goan pun tak dapat berkuasa selama-lamanya. Setelah Kubilai Khan meninggal, muncullah Chu Goan Chi yang seorang putra bangsa Tiong Goan yang dapat membebaskan negaranya dari kekuasaan Mongol dan mendirikan kerajaan Beng. Lalu dimanakah kitab buji cinkeng itu tanya kakek kerbau putih lalu suruh bloon membuka kimlong yang kedua. Setelah bloon membukanya, memang di dalam kimlong itu berisi sebuah kitab kecil, apakah bukan ini? Kakek kerbau putih menyambuti. Pada kulit kitab itu terdapat empat buah huruf yang berbunyi, buji pip-kip atau kitab pusaka tanpa tulisan. Ya, benar, benar, seru kakek kerbau putih, memang buji pip-kip ini tentu berisi ilmu pelajaran buji cinkeng. Ia segera membuka kitab kecil itu. Sampai halaman yang terakhir, ia mengeluh, hah, buku apa ini? Mengapa sama sekali tanpa tulisan? Bloon pun segera mengambilnya dan membuka isinya, huh, kertas kosong melulu. Mana yang disebut ilmu pelajaran buji cinkeng itu? Coba aku yang memeriksa, seru kakek lokun lalu menyambuti dan membuka lembaran kitab itu, kurang ajar, bukek lojin itu menipu kita. Jelas kitab ini hanya kertas kosong, bagaimana ia mengatakan berisi ilmu sakti. Ambillah, aku tak mau. Bloon menyeringai dan mengangsurkan kepada kakek kerbau putih. Tetapi kakek itu pun juga geleng-geleng kepala, simpan saja, aku tak menginginkan kitab kosong seperti itu. Bloon tertegun, kalau begitu ku kembalikan saja ke dalam kotak dan ku selipkan di tangan tengkorak lagi. Jangan, cegah kakek kerbau putih, dia mengatakan, siapa yang menemukan kitab itu berhenti berjodoh dengan dia. Engkau harus melakukan pesannya dan kitab itu pun boleh engkau ambil. Maksudmu aku harus mengubur tulang tengkorak itu tanya Bloon. Ya, aku harus mencari bubun lojinnya, sahut kakek kerbau putih pula. Kemana? Entah, kakek kerbau putih gelengkan kepala goblok, umpat kakek lokun, sudah tentu ke dunia. Dunia itu di mana? Tanya Bloon. Yang kita tempati ini ialah dunia. Oh, luas sekali. Berapakah luasnya dunia itu? Tanya Bloon. Kakek lokun mendelik. Ia hendak menjawab, tak bisa. Hendak marah, pun tak ada alasan. Goblok, kakek kerbau putih balas mengumpat, masakan dunia saja engkau tak tak tahu berapa luasnya? Ho, benar, aku memang tak tahu. Coba engkau katakan luas dunia itu, seru kakek lokun. Mudah saja, sahut kakek kerbau putih, asal engkau ikuti saja perjalanan matahari itu dari timur sampai ke barat, terus ke barat, terus saja mengikuti matahari itu, engkau tentu dapat mengetahui luasnya dunia. Oh, lalu bagaimana kalau malam hari? Bukankah matahari itu tak tampak lagi? Tanya Bloon. Bodoh, umpat kakek lokun. Kalau malam engkau berbuat apa? Tidur, sahut Bloon. Nah, begitulah. Matahari pun tentu tidur juga. Benar tidak? Kerbau putih seru kakek lokun. Benar, benar titik eh, salah, tiba-tiba kakek kerbau putih menyangkal, setan tua, apakah engkau pernah melihat matahari itu tidur? Berarti, sahut kakek lokun. Kalau begitu matahari tentu belum pasti tidur, kata kakek kerbau putih. Kakek lokun garuk-garuk kepalanya, benar, benar eh, salah. Kerbau putih, bukankah kalau malam hari engkau tidur? Tanda tanya. Sudah tentu, sahut yang ditanya. Celaka, seru kakek lokun, karena engkau sendiri tidur maka engkau tak dapat melihat matahari tidur. Kalau hendak melihat dia tidur, engkau jangan tidur dan terus ikuti saja dia masuk dalam laut. Rupanya Bloon bosan mendengar rocehan mereka yang tak keruan itu. Katanya, baiklah, karena tadi aku sudah berjanji kepada tengkorak, maka apapun pesannya terpaksa harusku penuhi. Demikianlah dengan dibantu oleh kedua kakek dengan hati-hati sekali tulang-tulang tengkorak dari butek lojin itu segera dikubur dalam liang yang telah digali tadi dan hendak diperuntukkan mengubur si Bloon. Sekarang bagaimana? Keluar dari tempat ini, kata kakek lokun akan kuantar engkau menghadap raja di istana. Jauhkah tempat itu tanya Bloon? Aku sudah lupa, kakek lokun garuk-garuk kepalanya, tetapi mudah. Kita nanti boleh tanya pada orang di perjalanan, akhirnya mereka pun keluar dari terowongan. Siaulim Si Padri Tikek Cheng atau padri yang bertugas menyambut tetamu dari gereja Siaulim Si, agak heran dan geli ketika menyambut kedatangan serombongan tetamu yang aneh. Dikata aneh karena rombongan tetamu itu terdiri dari seorang pemuda yang kepalanya gundul, hanya memelihara dua ikat rambut yang tumbuh di kanan-kiri kepala. Dua orang kakek tua yang aneh. Yang seorang bertubuh pendek, sudah tua tetapi rambutnya masih hitam. Sedang yang seorang kakek tua berambut putih yang bungku. Keanehan dari rombongan pendatang itu tambah pula dengan tiga ekor binatang yang ikut serta dengan mereka seekor burung raja wali, seekor monyet hitam dan seekor anjing bulu kuning. Omi Tohut, seru padri berpangkat di Kek Cheng itu, adakah si cu sekalian hendak bersembahyang ke gereja kami? Sembahyang? Buat apa sembahyang? Apakah ada orang yang mati sahut bloon? Padri itu tertegun mendengar penyahutan orang yang tak keruan itu. Namun ia masih bersabar, oh, apakah si cu belum pernah mengunjungi gereja? Bloon gelengkan kepala. Oh, biasanya orang yang berkunjung ke gereja itu tentu mengadakan sembahyang kepada para dewa, malaikat penunggunya. Demikian pun dengan gereja si yaulim si ini. Dewa dan malaikat bloon makin heran, apakah itu dewa dan malaikat ialah makhluk yang lebih tinggi dari manusia. Mereka adalah makhluk-makhluk yang suci dan keramat menerangkan padri berpangkat di Kek Cheng itu. Hola, apakah di sini juga terdapat dewa dan malaikat? Bagus aku ingin bertemu muka, tiba-tiba kakek lokun menyelutup. Padri itu tercengang. Sesaat kemudian ia berkala, oh, lo tiang ini juga manusia. Aku? Ya, aku seorang manusia, kata kakek lokun. Eh, kepala gundul, mengapa engkau menghina aku? Masa kan begini engkau anggap bukan manusia? Padri itu hendak tertawa tetapi terpaksa ditahan. Buru-buru ia minta maaf, maaf, lo tiang. Tetapi aku heran mengapa setua lo tiang masih belum mengerti apa yang disebut dewa dan malaikat penunggu gereja? Kepala gundul, engkau gila, teriak kakek lokun, kalau aku tahu, masakan perlu bertanya kepadamu. Walaupun berulang kali dimaki kepala gundul oleh kakek lokun namun padri tikek ceng itu tetap bersabar. Kemudian ia mengulangi pula pertanyaannya, adakah si cu dan lo tiang datang kemari hendak bersembahyang atau mempunyai lain keperluan? Bloon menjawab, aku hendak menemui kepala siyao limsi. Padri tikek ceng terliak, ada keperluan apa-apakah engkau ini kepala siyao limsi? Beritanya bloon. Padri itu gelengkan kepala, bukan, aku hanya padri tikek ceng yang bertugas menyambi tetamu-tetamu yang berkunjung ke gereja titik. Tanda petik. Oh, kalau begitu antarlah kami kepada kepala gereja, kata bloon. Si cu, tiba-tiba padri tikek ceng itu berkata dengan nada yang keras, gereja siyao limsi selalu terbuka untuk menerima kunjungan setiap tetamu yang hendak bersembahyang. Sudah 200 tahun lamanya gereja ini berdiri. Rakyat memandang gereja ini sebagai tempat ibadah yang suci dan kaum persilatan memuja gereja ini sebagai salah satu sumber ilmu silatfa yang telah mengharumkan nama dunia persilatan Tionggoan. Apakah maksud kata-katamu itu? Aku tak mengerti teriak bloon. Hektometer artinya, gereja siyao limsi sebuah tempat ibadah yang keramat dan harus diindahkan. Tak boleh telamu-telamu sesukanya saja melanggar peraturan di sini. Oh begitu, kata bloon tetapi aku tak merasa melanggar aturan di sini. Aku hanya ingin menemui kepala dari gereja ini. Setiap tetamu yang hendak menghadap Hang Tiang, ketua gereja, harus memberitahukan maksudku. Mengapa harus begitu? Tanya bloon pula. Sekarang ini dunia persilatan sedang rusuh, beberapa gereja dan darah telah dihancurkan. Murid-murid perguruan silat diobrak abrikoma. Hai, siapakah orang itu seru bloon? Kim Tian Chong. Kim Tian Chong. Siapa Kim Tian Chong itu bloon makin heran. Kim Tian Chong itu dahulu dikenal sebagai ketua dari dunia persilatan semua partai persilatan tunduk di bawah pimpinannya. Tetapi kemudian ia sudah mati. Engkau dan kepala gundul tiba-tiba kakek lokun berseru mendamperat. Masakan orang mati dapat hidup dan mengacau? Paderiti Kek Cheng terbeliat. Sesaat kemudian ia berkata, Loh Tiang, jangan terburu memutus omonganku dulu. Memang ku tahu kalau orang mati tak dapat hidup dan mengacau? Tetapi memang demikianlah keadaannya. Kim Tian Chong sudah meninggal, tetapi tiba-tiba di dunia persilatan muncul pula seorang tokoh yang menyebut dirinya Kim Tian Chong. Bedanya, kalau Kim Tian Chong yang dahulu menjadi pemimpin partai-partai persilatan tetapi Kim Tian Chong yang sekarang menjadi musuh dari partai-partai persilatan. Oh, apakah gereja Siow Lim Si juga dimusuhi oleh Kim Tian Chong itu? Tiba-tiba kakek Carrie Putih yang sejak tadi diam saja, ikut buka suara. Benar, Loh Tiang, Sahut Padri Tikek Cheng beberapa partai persilatan telah menerima surat dari Kim Tian Chong yang maksudnya supaya membubarkan diri. Apabila tidak menurut, mereka-mereka akan diobrak-abrik. Pertama-tama ku dengar, Partai Kong Tong Pei. Markasnya dibakar anak muridnya banyak yang dibunuh. Setelah itu hendak mengarah pada Partai Bu Tong Pei. Entah bagaimana kejadiannya. Oleh karena itu maka Siow Lim Si pun berhati-hati mengadakan penjagaan. Oh, lalu di mana ketua Siow Lim Si tanya kakek Kerbau Putih? Maaf, Loh Tiang, Hong Tiang sedang keluar mengembara. Oh, dia tak berada dalam gereja tanya bloon. Benar. Engkau tidak bohong? Merah muka Padri Tikek Cheng itu si cu, kami kaum agama pantang untuk berbohong. Ketua kami Hwi Gong Hong Tiang sudah sejak setengah tahun yang lalu, meninggalkan gereja untuk. Tiba-tiba Padri itu berhenti. Rupanya ia menyadari kalau kelepasan umong. Rombongan bloon itu hanyalah tetamu, tak perlu mereka diberitahu urusan gereja Siow Lim Si. Untuk apa tiba-tiba kakek Kerbau Pulih mendesak. Mencari orang, Padri Tikek Cheng dapat mencari jawaban. Siapa desak kakek Kerbau Putih pula? Entahlah, Hong Tiang tak memberitahu kepadaku, sahuk Padri itu. Kepala gundul, engkau bohong, tiba-tiba kakek Lokun maju menyiak Padri itu. Karena terkejut melihat perbuatan kakek pendek yang begitu liar, Padri itu ayunkan tangannya hendak mendorong. Tetapi sebelum tangannya menjulur, tubuhnya pun sudah mencelat dua-tiga langkah ke belakang. Padri Tikek Cheng berubah wajahnya. Rupanya ia menyadari kalau berhadapan dengan rombongan orang-orang aneh yang berkepandaian tinggi. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam lalu menghantam. Buk. Tiba-tiba kakek Kerbau Putih menyambuti pukulan Padri itu dengan daging benjol di punggungnya. Uh titik Padri itu mendesuh karena merasa tinjunya seperti melekat pada benjolan daging si kakek. Ia tahu bahwa kakek itu telah gunakan ilmu tenaga dalam istimewa yang menyedot. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam dan menariknya. Uh titik kembali ia mendesuh ketika tubuhnya terhuyung beberapa. Langkah ke belakang, ketika bukan saja tangannya dapat ditarik dengan mudah, pun daging benjol itu pun memantulkan tenaga dorong yang keras. Masih Padri itu hendak merintangi. Tetapi kakek Lokun segera mendorongnya. Padri itu pun terhuyung-huyung ke belakang, membentur diding dan rubuh tak ingat diri. Melihat itu seorang tutong atau padri kecil Feng berumur lebih kurang 1-1 tahun segera lari masuk. Rupanya ia hendak melaporkan peristiwa itu pada suhunya. Blon terus melangkah ke dalam. Tetapi tiba-tiba kakek Lokun berseru, tunggu dulu tanda seru. Kakek pendek itu menyambar buah-buah yang disajikan di atas meja sembahyangan, terus dimakannya. Begitu juga beberapa biji kue sembahyangan segera dipindah ke dalam perutnya, lihat itu kakek kerbau putih pun tak mau ketinggalan. Hai, jangan dihabiskan, aku juga lapar teriak Blon yang juga terus menghampiri meja dan menyambar apa yang dapat dimakannya. Setelah diakinyang, anjing kuning, burung Raja Wali dan monyet hitam pun diberi juga. Ho, kepala gundul di sini betul-betul pelit sekali, kakek Lokun menggerutu, masakan yang disedihkan hanya air putih. Tidak ada arak sama sekali. Setelah kenyang mereka lalu masuk. Di belakang ruang sembahyang terdapat sebuah halaman luas yang menuju ke beberapa paseban dalam geja. Tetapi begitu melangkah di halaman, tampak empat orang paderi jubah kuning menghampiri dengan diiring oleh seorang paderi kecil. Itulah rombongan yang mengacau ruangan sembahyang, seru paderi kecil seraya menunjuk pada rombongan Blon. Keempat paderi itu bertubuh kekar, berumur rata-rata empat puluhan tahun. Semula wajah mereka tampak gelap, tetapi ketika melihat rombongan Blon yang aneh, mereka pun tercengang. Apakah hengkau kepala gereja ini begitu berhadapan Blon terus mendahului menegur? Keempat paderi itu terkesiap. Dipandangnya si Blon yang lucu dendanannya itu. Kemudian mereka beralih memandang kedua kakek yang aneh bentuknya. Kakek lo kun yang dipandang begitu rupa, ikut celingukan kian kemari. Ia tak menyadari kalau dirinya yang dipandang. Ia mengira keempat paderi itu memandang lain orang. Hai, siapa yang kalian cari karena tak melihat lain orang kecuali dirinya? Kakek lo kun berseru kepada keempat paderi itu. Lo tiang sendiri, sahut mereka. Aku? Mengapa? Aneh, gumam salah seorang paderi, berapakah usia lo tiang yang sebenarnya? Kalau menilik potongan tubuh yang begitu pendek, lo tiang tentu masih kecil, tetapi wajahnya seperti seorang kakek tua. Namun kalau kakek tua mengapa rambutnya masih begitu hitam? Ho, aku memang merasa sudah hidup lama sekali. Aku sendiri pun heran mengapa rambutku masih tetap hitam saja, jawab kakek lo kun hai, kalian orang empat ini. Kulihat engkau masih muda tetapi mengapa sudah tak punya rambut? Keempat paderi itu saling bertukar pandan dan tertawa. Mereka segera tahu kalau sedang berhadapan dengan seorang kakek yang limbung. Lo tiang, bukan karena kami tak punya rambut, tetapi kami adalah paderi agama Buddha yang harus gundul. Kata salah seorang paderi yang bertubuh gemuk, lalu apakah maksud si cu sekalian berkeras hendak menjumpahi hang tiang kami? Kalau engkau bukan kepala gereja, tak perlu engkau tahu bentak kakek lo kun. Paderi yang bertubuh gemuk itu tertawa berengis, kami adalah paderi yang bertugas menjadi gereja ini. Lo tiang telah melukai salah seorang sute kami dan mengacau meja sembahyangan. Masih lo tiang bersikap keras hendak menemui hong tiang. Lo tiang, ketahuilah, bahwa si yao lim si ini bukan tempat yang boleh dibuat sembarangan oleh orang-orang yang tak tahu adat. Kurang ajar kakek lo kun deliki matu engkau tahu siapakah aku ini. Aku adalah kepala pasukan gilin kun di istana Raja Ing-lok. Jangan lagi hanya datang dan hendak menemui kepala gereja ini, sedang menangkap dia dan semua kepala gundul di sini aku pun berhak. Keempat paderi itu terkesiap dan saling bertukar pandang. Kemudian paderi yang bertubuh gemuk tadi berkata, jangan ngaco. Mana tandanya kalau engkau ini kepala gilin kun. Dan tak mungkin Raja Nian memakai orang seperti engkau. Hai, jangan kurang ajar, tiba-tiba blo on pun membentak, aku ini putra raja. Kalau engkau tak percaya tanyalah pada Somali di dalam guha. Keempat paderi itu pun kembali melongo. Baru saja mereka mendengar si kakek pendek mengaku sebagai kepala gilin kun atau bayang kara istana sekarang pemuda itu lebih gila lagi. Dia mengaku sebagai putra raja. Lekas panggil kepala gereja ini bentak blo on pula dengan marah. Paderi gemuk membenis mukanya, enyahlah kalian dari sini. Kalau tetap hendak mengacau jangan salahkan kami kaum paderi kalau sampai turun tangan. Kepala gundul, engkau berani mengasir aku kakek lo kun berteriak lalu menerjang keempat paderi itu. Keempat paderi itu termasuk paderi tingkat keempat dari gereja Siow Lim Si. Mereka ialah Pek Din Pek Jin, Pek San dan Pek Liang. Mereka bertugas menjaga keamanan gereja. Empat serangkai paderi itu memiliki kepandaian silat yang tinggi. Mengira kalau sedang berhadapan dengan rombongan orang yang tak waras pikirannya, bermula keempat paderi itu tak sampai hati untuk menggunakan tenaga sepenuhnya. Ketika kakek lo kun menyerang mereka pun hanya menghindar setelah itu lalu beramai-ramai meringkusnya. Tetapi alangkah kejut mereka ketika tiba-tiba kakek pendek itu melambung ke udara lalu berjumpalitan pelai yang turun di belakang mereka. Bahwa sergapannya hanya menemukan angin kosong, keempat paderi itu pun terkejut. Tetapi lebih terkejut pula ketika merasa segelombang angin pukulan hebat melanda di belakang mereka terpaksa keempat paderi itu loncat ke muka untuk menghindar. Serentak berputar tubuh, keempat paderi itu pun terus lepaskan hantaman. Tetapi kakek lo kun dan kakek kerbau putih pun dorongkan tangan untuk menyongsong. Krak, krak. Titik terdengar letupan keras ketika angin pukulan mereka saling berbentur. Keempat paderi itu terkejut, bukan saja tenaga pukulan telah terhapus, pun angin pukulan kedua kakek itu masih melanda ke arah mereka sehingga terpaksa harus menghindar kesaming. Kini keempat paderi itu menyadari bahwa kedua kakek yang dikiranya orang linglung itu ternyata berkepandaian tinggi. Mereka tak berani memandang ringan lagi. Tetapi belum sempat mereka mengatur tindakan, kedua kakek itu pun sudah menyerang. Terpaksa pekti dan pek jin melayani kakek lo kun. Pesan dan pek liang menghadapi kakek kerbau putih. Melihat itu si blo on berseru, kakek, silahkan kalian berdua main-main dengan kedua paderi itu, aku hendak menemui kepala gereja. Bukan main kejut keempat paderi itu ketika mendengar ucapan bi on bahkan saat itu dilihatnya si blo on sudah ayunkan langkah masuk ke dalam paseban. Tahan teriak pekti seraya hendak loncat menghindari libatan kakek lo kun. Tetapi sebelum ia sempat ayunkan tubuh jauh, kakek lo kun sudah loncat menghadang dan menyerang. Demikian pula dengan paderi peksan yang berusaha untuk memburu si blo on tetapi tak dapat berkutik karena dibayangi kakek kerbau putih. Dengan lenggang, si blo on ayunkan langkah menuju ke sebuah paseban besar. Ketiga binatang anjing kuning, burung raja wali dan monyet hitam pun mengiring di belakangnya. Tiba di bawah titian batu sekonyong-konyong munculah delapan paderi kecil baju biru mereka masih anak-anak, umurnya rata-rata baru sepuluhan tahun, masing-masing. Membawa pentung kayu. Secepat tiba merekap pun lalu tegak berjajar-jajar di muka titian. Eh, setan gundul cilik, mau apa kalian tegur blo on? Kedelapan kacung paderi itu serempak berseru, menjaga paseban ini. Menyisihlah ke samping aku hendak masuk seru blo on pula. Tidak boleh kedelapan paderi anak itu pun serempak berseru. Eh, kurang ajar, apa kalian berani merintangi aku tentu sahut mereka beramai-ramai. Blo on tertawa dan terus melangkah maju tuk-duk, bluk titik. Ia segera disambut dengan pukulan pentung yang tepat mengenai kepala, tubuh dan kaki blo on. Aduh, aduh, blo on menjerit kesakitan, keparat, engkau berani memukul aku titik aduh. Tanda petik. Kembali barisan paderi anak itu mengebuk blo on. Punggung, kepala dan pantat blo on habis dihajar mereka. Karena kesakitan blo on loncat mundur. Dan kedelapan paderi anak itu pun berjajar pula dalam bentuk sebuah barisan. Hai, kamu anak gundul, lekas panggil gurumu keluar. Kalau tak mau, lekas kamu menyingkir aku hendak menemuinya sendiri, seru blo on. Kalau dapat melalui barisan kami, boleh saja engkau menemui Hang Tiang, seru kawanan paderi anak-anak itu. Oh, jadi kalian ini berbaris? Apa nama barisanmu itu? Barisan Pat Kuatin, delapan kiblat. Siapa yang mengajarkan suhu kami? Apa gunanya tanya blo on? Mengepung musuh seperti menjaring harimau dari delapan penjuru. Oh, kalau begitu sukar untuk melaluinya memang sukar, lebih baik engkau kembali saja. Apakah kalian tak mau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya untuk melewati barisanmu itu? Hai, hai, hai titik dasar masih kanak-kanak. Begitu melengah romongan si blo on yang lucu itu, kedelapan paderi anak-anak itu tertawa geli. Hai, anak gundul, mengapa kamu menertawakan aku? Apakah aku ini lucu? Lucu, seru mereka, masakan lawan minta pelajaran dari kami. Apa tidak boleh blo on menegas? Sudah tentu tidak boleh. Oh, kalau begitu terpaksa aku harus cari jalan sendiri untuk menerobos. Silahkan kalau mampu. Baik, blo on merenung. Tiba-tiba ketiga ekor pengiringnya menghampiri ke dekatnya dan menjilat-jilat kakinya. Bagus, hayo bantu aku menghalau anak gundul itu, seru blo on terus melangkah maju. Barisan pat kuatin dari kedelapan paderi anak-anak itu segera bergerak-gerak melingkari blo on ketika blo on melangkah maju, seorang paderi anak segera ayunkan pentungnya hendak mengebok kepala blo on. Tetapi secepat itu, burung Raja Wali melayang turun menerkam mukanya. Paderi anak itu terkejut dan menyurut mundur seraya hendak menghantam dengan pentung. Tetapi tiba-tiba tengkuknya. Dicemplak dari belakang oleh monyet. Aduh, paderi kecil itu menjerit kesakitan ketika daun telinganya digigit si monyet hitam. Ketika ia hendak menghalau si monyet, burung Raja Wah pun sudah memagutkan paruhnya ke kehidung paderi anak itu. Aduh titik. Kembali paderi anak itu menjerit, mendekap hidung dan telinganya yang berlumuran darah dan terus lari tinggalkan barisan. Seorang paderi anak yang berada di sebelahnya cepat hendak mengisi kedudukan kawannya yang kosong itu. Tetapi secepat ia bergerak, secepat itu pula anjing kuning sudah loncat menerkam dadanya. Paderi anak itu dengan tangkas gerakan tongkat untuk menghalau. Tiba-tiba tengkuknya dicekik dari belakang oleh bloon, terus didorong ke muka. Uh, titik paderi itu menjorok ke muka membentur seorang kawannya. Dua orang paderi anak cepat menyerang. Tetapi yang satu, dikeroyok burung Raja Wali dengan monyet hitam. Yang satu diserang anjing kuning dan disepak bloon. Dengan cepat sekali kedua anak itu menjerit-jerit kesakitan dan melarikan diri. Kini dari delapan orang paderi anak, hanya tinggal empat anak. Karena barisannya sudah rusak, keempat paderi anak itu pun tak mau menurut gerak barisan pat kuatin lagi. Mereka terus menyerang secara membabi buta. Ramah juga pertempuran acak-acakan itu. Keempat paderi anak itu dengan hebat mainkan tongkatnya. Walaupun masih kecil tetapi mereka memiliki ilmu silat yang baik sekali. Permainan tongkatnya sederas hujan mencurah. Tetapi celakanya mereka harus berhadapan dengan manusia bloon yang aneh serta ketiga pengiringnya yang licin. Bloon mencak-mencak semaunya lah tak dapat bermain silat maka ia gerakan kedua tangan meniru gerakan keempat paderi anak itu. Bedanya kalau keempat paderi anak itu memang bermain silat dengan genah, tetapi bloon seperti orang gila yang menari. Celakanya pula, keempat paderi anak itu harus menyambut serangan dari udara dan belakang. Burung Raja Wali beterbangan melayang pergi datang untuk menerkam dan mematuk kepala mereka. Anjing kuning berloncatan menerkam kian kemari, yang paling menjengkelkan keempat paderi anak ini ialah si monyet hitam. Apabila seorang paderi anak sedang sibuk menghadapi terjangan anjing dari sebelah muka, tiba-tiba tengkuknya dicemplak dari belakang oleh monyet kecil. Dan monyet itu kalau tak mengigit daun telinga tentu menampar gundul atau menggigit tengkuk. Apabila paderi itu menjerit kaget dan hendak menghalau si monyet. Kalau bukan anjing yang maju menggigit kaki tentu burung Raja Wali yang menyambar dan mematuk muka. Paling tidak, tentu si bloon yang memberi persen, tabokan atau sepakan. Keempat paderi anak itu benar-benar kewalahan, tetapi mereka tetap bertahan tak mau melarikan diri. Walaupun pelinga dan muka mereka sudah berlumuran darah, mereka tetap bertempur mempertahankan diri. Tetapi bagaimanapun juga, akhirnya keempat paderi anak itu harus mundur karena mati mereka berlumuran darah. Dicakari monyet hitam dan dipagut dengan paruh burung Raja Wali. Setelah barisan pat kuatin bubar. Bloon ayunkan langkah naik ke dalam paseban. Tunggu tiba-tiba terdengar suara orang berseru. Ketika bloon berpaling ternyata kakek Lokun dan kakek Kerbau Putih pun sudah lari menghampiri. Keempat paderi angkatan peh, dibikin pontang-panting oleh kedua kakek Linglung tetapi sakti itu. Paseban itu merupakan bagian depan dari gedung Tatmuan. Gedung tempat bermusyawarah dari para paderi Siaulimsi. Setelah melalui paseban mereka harus melintasi sebuah halaman yang luas lagi. Tampak di halaman itu berjajar berpuluh-puluh paderi. Entah sedang mengapa mereka itu berhenti seru seorang paderi bertubuh kurus kepada rombongan bloon yang hendak melintas. Bloon dan rombongannya berhenti bagus, kepala gundul, tiba-tiba kakek Lokun mendahului menyelutuk, Ternyata kamu tahu untuk menyambut rombongan tamu agung ini. Paderi kurus itu terkesiap, serunya, rombongan tamu agung. Ya, kami inikan rombongan tamu agung seru kakek Lokun. Hah paderi kurus itu tergagap, siapakah loti yang ini aku adalah kepala dari pasukan Gilin KNN Istana. Dan ini, ia menunjuk pada bloon, putra Baginda Raja. Putra Raja paderi kurus itu menegas, siapakah namanya? Namanya? Oh tiba-tiba kakek Lokun berpaling ke arah bloon, siapakah namamu? Bloon terkejut, namaku? Ah, aku lupa nanyakan pada Somali. Engkau tak tahu namamu seorang kakek Linglung Lokun pun heran juga. Benar, aku memang tak tahu, eh titik kalau nama biasa sih tahu, kata bloon. Siapa namamu yang biasa bloon? Ha, 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 ha tiba-tiba pecahlah gelak berpuluh-puluh paderi siyaulimsi yang sedang berbaris di halaman muka tatmuan itu. Mereka terkejut karena mendengar ramai-ramai orang bertempur, dan ketika mendapat laporan dari seorang paderi anak tentang peristiwa rombongan bloon yang mengamuk dalam gereja, paderi kurus itu segera mengumpulkan saudara-saudara seperguruannya dan berbaris menjaga pasaban tatmuan tetapi mereka tak dapat menahan geli ketika melihat perwuju dan rombongan bloon, lebih-lebih waktu mendengar kata-kata si bloon tadi. Tuh dengarlah, untuk sementara ini namanya si bloon. Nanti apabila sudah mendapat keterangan dari raja barulah akan memakai nama yang asli seru kakek lokun. Paderi kurus menyadari bahwa yang dihadapinya itu seorang kakek linglung. Maka ia hanya mengangguk saja. Kemudian ia hendak menanyakan nama dari kakek lokun yang mengaku sebagai kepala pasukan bayang kara istana. Sedang aku sendiri, biasa dipanggil lokun atau jenderal tua, kakek lokun mendahului tetapi karena aku mendapat tugas raja, maka sekarang ini aku sudah tak menjadi kepala gilin kun. Dan apakah keperluan lo tiang hendak menemui hong tiang kami tanya pada rikurus itu? Lokun tak menjawab melainkan menggamit lengan bloon. Maksudnya suruh anak itu yang memberi keterangan. Sebenarnya kalian tak berhak menanyakan soal itu karena hal itu bukan urusanmu. Tetap sedikit saja, dapatlah ku beritahu, kata bloon aku sudah berjanji pada seorang tengkorak untuk mencari perkumpulan pek lian kau. Nah hanya itu yang dapat ku terangkan. Jangan bertanya lebih lanjut dan segera antar kami kepada kepala gereja ini atau beritahukan kepadanya supaya keluar. Padri kurus itu kerutkan kening. Sesaat kemudian ia berseru, maaf, hong tiang kami sedang berpergian. Silahkan si cu kembali saja. Eh, kepala gundul, kami datang kemari bukan hendak minta makan eh. Tiba-tiba kakek lokun berkata tetapi, tiba-tiba pula ia teringat kalau tadi telah melalap hidangan di atas meja sembahyang. Maka cepat-cepat ia berhenti dan beralih nada, kami bukan orang jahat, melainkan hendak bertanya kepada kepala gereja ini. Mengapa kalian selalu mengatakan kalau dia tak berada di dalam gereja? Terus terang aku tak percaya. Kalau memang kalian jujur, harus memperbolahkan aku untuk mencarinya dalam gereja ini. Padri kurus itu tahu kalau kakek lokun seorang limbung namun mendengar kata-katanya begitu, ia pun terkesiap juga. Gereja Siow Limsi mempunyai peraturan keras. Bahkan anak murid dan padri-padri sendiri pun harus tunduk dan mentaati peraturan itu. Apalagi orang luar. Tidak bisa sahutnya. Eh mengapa? Kalau begitu jelas kalian ini berbohong seru kakek lokun. Kami kaum agama, pantang berbohong. Aneh, gumam kakek lokun, kalau memang tak bohong mengapa tak memperbolahkan masuk. Siow Limsi sebuah gereja yang keramat. Tak boleh sembarangan diselundupi orang. Loti yang adalah tetamu, harap suka mentaati peraturan gereja kami. Kalau aku memaksa seru kakek lokun. Hanya ada satu jalan, sahut padri kurus, itu berganti nada serius, loti yang harus mampu melintasi barisan lohon kun. Lohon kun. Apakah lohon kun itu seru bloon serentak? Gereja Siow Limsi yang dibangun oleh Tatmo Chow Su itu, merupakan salah sebuah sumber utama dari ilmu silat dunia. Persilatan Tiong Goan. Siow Limsi mempunyai 72 ilmu silat pusaka. Salah satu di antaranya ialah barisan lohon kun kata padri kurus. Oh, sampai dimanakah kehebatan lohon kun itu tanya bloon pula. Lohon kun terdiri dari 108 jurus dan dimainkan oleh 108 orang pula. Terbagi menjadi 12 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 9 orang. Coba bayangkan. Dapatkah engkau melintasi 108 orang yang akan bergerak dalam 108 jurus ilmu silat yang hebat? Oh, memang sukar, sahut bloon. Tetapi apa boleh buat, kalau memang hari begitu baru dapat masuk ke dalam tempat ini, aku sanggup. Tetapi apakah masuknya harus satu-satu atau boleh secara serempak seru lo kun? Terserah, mau seorang demi seorang atau ramai-ramai, sahut padri kurus. Tetapi barisan lohon kun itu menggunakan senjata atau dengan tangan kosong tanya bloon. Sebetulnya menggunakan pedang tetapi menilik si cu bertiga tidak membekal senjata, kami pun akan menggunakan tangan kosong saja, seru padri kurus. Bagus, kepala gundul, engkau baik hati, seru kakek lo kun, sekarang aku hendak mulai menyerbu. Hayo, siapkanlah barisanmu. Padri kurus itu segera mengacungkan tangan ke atas dan digerak-gerakan naik turun. 108 orang padri segera bergerak-gerak memencar diri. Tak lama kemudian terciptalah sebuah lingkar barisan yang terdiri dari 12 kelompok. Setiap kelompok beranggauta 9 orang. Tunggu tiba-tiba kakek lo kun berseru lalu menarik bloon dan kakek kerbau putih menyingkir beberapa puluh langkah dari tempat barisan itu. Setan kebau, seru lo kun setengah berbisik kepada kakek kerbau putih, engkau seorang sucai, pelajar, yang gagal. Engkau tentu sudah membaca buku tentang ilmu barisan lohan kun bagaimana kah keru untuk membobolnya. Kakek kerbau putih garuk-garuk kepalan fa, wah sukar. Aku belum pernah membaca tentang barisan lohan kun. Tetapi ada juga akal kita untuk mengempur barisan itu. Oh, bagaimana desak kakek lo kun? Menurut beberapa ilmu barisan yang pernah kubaca, kebanyakan barisan itu tentu bergerak-gerak untuk saling menutup dan mengisi. Misalnya ada sebuah kelompok atau anggautanya yang bobol, yang lain tentu cepat akan menggantikan tempatnya. Seperti materantai tanya kakek lo kun. Benar, jawab kakek kerbau putih, memang seperti materantai yang tak boleh terputus. Karena kalau terputus tentu akan berlubang dan jebolah barisan itu. Lalu bagaimana caranya kita membobol tanya bloon? Begini saja, kata kakek kerbau putih, kita serempak. Menyerang bersama-sama. Bloon menyerang dari muka, aku. Dari kanan, kakek lo kun dari kiri, raja wali dari atas, anjing dari bawah dan monyet hitam dan segala penjuru di mana terdapat lubang terbuka. Bagus bloon dan kakek lo kun serempak berseru memuji, mereka tentu akan sibuk tak sempat bantu-membantu dengan kawannya. Kalau sudah setuju, mari kita mulai saja kata kerbau putih seraya terus hendak berjalan. Nanti dulu, tiba-tiba bloon menarik baju kakek itu tetapi aku tak mengerti ilmu silat. Bagaimana caranya untuk menyerang dan bagaimana caranya kalau dipukul orang? Aduh, celaka anak ini, seru kakek lo kun lalu bagaimana ya caranya? Kakek kerbau putih merenung. Sesaat kemudian ia membuka suara, ya apa boleh buat? Kita terpaksa harus mengajarkannya ilmu silat itu. Oh, bagus, bagus, seru kakek lo kun, kamu ajari saja dia ilmu silatmu. Hektometer, engkau pun harus mengajari juga, setan pendek, kata kakek kerbau putih. Aku? Ya supaya dia lebih lengkap ilmu silatnya, di mana kita akan memberi ajaran itu di sini juga lah, jawab kakek kerbau putih. Kakek lo kun terus menghampiri barisan lo hontin, serunya, hai, kawanan kepala gundul jangan kira kami tak dapat membobolkan barisanmu itu. Tetapi kami minta waktu sebentar untuk memberi pelajaran silat kepada putra raja itu. Tanpa menunggu jawaban para paderi kakek lo kun terus berputar tubuh dan menghampiri ke tempat rombongannya. Tetapi tiba-tiba pula ia berputar tubuh lagi dan lari ke muka barisan. Hai, kawanan kepala gundul, serunya bengis. Selama kami mengajarkan ilmu silat kepada kawan kami, kalian tak boleh melihat. Tau, hayo kalian berputar tubuh menghadap ke belakang paderi kurus yang bergelar tianggi itu kerutkan dahi. Dia termasuk paderi siau limsi tingkat 4 dan yang diserahi memimpin barisan lo hontin. Sebenarnya tak perlu ia menggubris rombongan tetamu gila itu. Tetapi kalau ia menolak, ia khawatir kakek itu akan berteriak-teriak dan menyiarkan peristiwa itu di luar. Mengatakan bahwa paderi siau limsi mencuri lihat orang yang sedang berlatih silat. Nama baik siau limsi dan barisan lo hont kun pasti akan dijadikan buah tertawaan kaum persilatan. Baiklah, silahkan kalian belajar ilmu silat apa saja. Tetapi jangan harap kalian mampu melintasi barisan lo hont kun ini, katanya kemudian terus hendak memberi perintah kepada anak barisan. Nanti dulu, tiba-tiba kakek lo kun berseru pula. Tetapi engkau tak boleh hengkar janji. Kalau barisanmu bobol engkau harus mengantarkan rombonganku menghadap kepala gereja ini. Jangan khawatir, kata paderi Tian Gilab memberi aba-aba kepada barisannya. Barisan lo hontin yang terdiri dari 108 orang paderi itu, serempak berputar tubuh menghadap ke belakang. Bagus, kakek lo kun berseru terus hendak kembali ke tempat rombongannya tetapi baru dua langkah ia berhenti lagi berputar tubuh dan berseru. Awas, kalau ada yang berani diam-diam melirik ke belakang, tentu kugebok kepalanya. Barisan lo hontin itu tak mengacuhkan. Mereka tahu kakek itu memang seorang limbung. Makin dilayani makin menggila. Nah, aman, kata kakek lo kun kepada kakek kerbau putih dan bloon, sekarang kita boleh mulai mengajarnya. Engkau dulu yang memberi pelajaran. Baik kakek kerbau putih tak mau banyak bicara. Ia terus suruh bloon memperhatikan dan menirukan gerakannya. Kakek itu segera bergerak-gerak, cepat dan dasyat, macam orang menerkam, meneliku menampar-nampar. Sebenarnya bloon hendak membantah. Ia tak suka belajar silat. Tetapi karena merasa sudah terlanjur berjanji kepada bu kek lo jin, ia harus menemui kepala siyaulimsi. Dan karena dirintangi oleh ke-108 paderi yang menghadang dengan barisan lo hontin, terpaksa ia mau juga menerima pelajaran silat dari kakek kerbau putih. Nah, sekarang engkau harus menirukan, seru kakek kerbau putih setelah selesai memainkan seluruh jurusilmu pukulannya. Bloon terpaksa menurut. Ternyata dia berotak cerdas dan memiliki bakat yang amat bagus sekali. Soalnya karena tak mau, maka ia tak dapat main silat. Tetapi setelah ia menumpahkan minat ternyata dalam waktu yang singkat ia dapat menirukan. Gila tiba-tiba kakek kerbau putih berseru kaget, mengapa tamparanmu jauh lebih keras dari aku? Entahlah, sahut bloon ringkas. Memang ia tak menyadari bahwa setelah makan rumput kumis naga dan minum pil darah gilin emas, jalan darah sengsi hian kuan dalam tubuhnya telah terbuka dengan demikian ia dapat bergerak, cepat dan keras. Seperti telah diterangkan di bagian muka, bloon menderita sakit hilang ingatan akan masa yang lampau. Maka ia tak ingat lagi siapa dirinya, siapa namanya bahkan siapa pula ayah bundanya. Pendek kata, ia lupakan segala yang terjadi di masa lampau. Tetapi untuk saat yang sedang dialami hari itu, ia dapat berpikir normal seperti orang biasa. Memang penyakit yang dideritanya luar biasa anehnya. Hayo, ulangi lagi, perintah kakek kerbau putih dengan bengis, kalau salah, aku malu. Entah bagaimana terhadap kedua kakek itu bloon memang menurut. Padahal dulu, dia selalu menentang dan membangkang semua perintah ayahnya. Murid yang pintar, engkau seru kakek kerbau putih setelah melihat bloon mengulangi lagi jurus permainannya, ingin tahu apa nama ilmu pukulan itu? Bloon tercengang, oh, apakah ilmu silat itu juga ada namanya? Lalu apakah nama ilmu silat yang engkau wajarkan kepadaku itu? Hang Leong Sipet Chiang? Hang Leong Sipet Chiang? Apakah artinya tanya bloon? Delapan belas tamparan menundukan naga. Dengan delapan belas kali kerum menampar itu, jangankan manusia, naga pun tentu dapat ditundukan. Oh, terima kasih, terima kasih, tiba-tiba bloon membungkuk tubuh memberi hormat kepada kakek itu. Kakek kerbau putih kesima, serunya, aneh, engkau mendapat apa-apa, diam saja. Tetapi mengapa mendapat ilmu silat begitu, engkau terus menyatakan terima kasih? Apa sebabnya? Aku menderita penyakit aneh. Aku tak ingat lagi apa yang terjadi pada masa yang lampau menurut keterangan seorang anak perempuan murid Hoa Sanpei yang bernama Walet Kuning, penyakitku itu hanya dapat disembuhkan kalau makan otak naga. Nah, setelah mendapat pelajaran Heng Liong Sipet Chiang itu, bukankah aku tentu bakal dapat menangkap naga itu? Okoma kakek kerbau putih melongot, lah sendiri juga tak tahu apakah otak naga itu benar-benar mempunyai khasiat untuk menyembuhkan penyakit hilang ingatan. Hayo, sekarang ganti engkau yang memberi pelajaran, setan tua, seru kakek kerbau putih kepada lo kun, tetapi harus yang istimewa. Jangan ilmu silat cakar ayam. Hektometer titik kakek lo kun diam, kerutkan dahi dan garuk-garuk kepala, engkau sudah memberi pelajaran ilmu memukul lalu aku apaya titik eh begini sajalah aku akan mengajarkan ilmu berlari. Jadi kalau engkau mengajarkan gerakan tangan, sekarang aku hendak memberinya ajaran kero menggerakan kaki. Hai, apakah belum selesai tiba-tiba pada rikurus pemimpin barisan lohontin berseru? Kurang ajar engkau kepala gundul, dan perat kakek lo kun, mengapa engkau berani mengganggu orang memberi pelajaran silat? Kakek lingelung, karena jengkelnya berulang kali dimaki kepala gundul pada rikurus goan balas memaki, mengapa begitu lama belum selesai? Kalau suruh kami menunggu sampai berjam-jam engkau licik artin fa, licik seru kakek lo kun. Ya, dengan berdiri berjam-jam begini, tenaga kami tentu habis dan semangat pun menurun. Dengan begitu bukankah mudah saja engkau hendak membobol barisan kami? Jangan banyak bicara, tunggu lagi sebentar aku baru mengajarkan sebuah ilmu yang hebat. Jangan harap kalian nanti mampu mencekalnya, seru lo kun cepat menyuruh lo on memperhatikan kakek lo kun yang limbung itu terus bergerak. Ia berlari melingkar-lingkar dengan cepat sekali sehingga dalam waktu sekejap saja orangnya sudah tak kelihatan tetapi berganti dengan sebuah lingkaran sinar hitam. Kemudian kakek itu perlambat gerakannya lalu berloncatan naik turun dan terakhir lalu bergerak menubruk ke kanan menerkam ke kiri. Hayo sekarang engkau harus menirukan, seru kakek lo kun kepada blo on. Apa boleh buat blo on pun segera menurut perintah. Setelah diberi petunjuk kero menggerakan kaki, melakukan pernapasan dan kero menubruk serta menerkam, puaslah kakek itu. Kurang ajar mengapa gerakanmu lari lebih cepat dari aku ia bersungut-sungut ketika melihat blo on amat tangkas sekali. Entah, blo on melongo, aku sendiri juga heran mengapa kakiku ringan sekali. Eh, apakah ilmu berlari yang engkau wajarkan itu juga ada namanya? Sudah tentu ada, sahut kakek lo kun dengan busungkan dada, sebenarnya ilmu itu berasal dari ilmu pedang Tui Hang Kian. Tui Hang Kian tiba-tiba kakek kerbau putih berteriak kaget. Ya, Tui Hang Kian atau ilmu pedang-pedang terbang, jawab lo kun. Karena aku tak suka memakai pedang, lalu ku ciptakan gerak tersendiri yang ku bernama Tui Hang Kan Ing atau mengejar angin memburu bayangan. Dengan ilmu ciptaanku itu aku tak pernah gagal untuk berburu harimau. Gila, tiba-tiba kakek kerbau putih berteriak, lalu apakah sekarang engkau masih dapat memainkan ilmu Tui Hang Kian itu? Perlu apa dengus kakek lo kun, kan lebih sah dengan ilmu ciptaanku sendiri daripada ilmu pedang ajaran orang. Siapa yang mengajarkan engkau ilmu pedang Tui Hang Kian itu tanya kakek. Kerbau putih pula. Cugoan Chiang, raja pertama dari kerajaan Beng. Karena aku menjadi pengawal peribadinya dia amat sayang sekali kepadaku dan memberi ajaran ilmu pedang itu. Oh kakek goblok, teriak kakek kerbau putih. Ilmu pedang Tui Hang Kian itu merupakan ilmu pedang zaman dahulu yang sekarang sudah tak pernah muncul di dunia persilatan. Ilmu itu sebuah ilmu pusaka yang luar biasa saktinya. Engkau harus menurunkan kepada lain orang supaya ilmu itu jangan lenyap terkubur dengan mayatmu. Oh, benar tiba-tiba kakek lokun melonjak dan menjerit memang raja Cugoan Chiang pernah berpesan begitu. Supaya mengajarkan ilmu pedang itu kepada anak muda yang jujur, pintar dan berbakat. Kalau begitu engkau harus mengajarkan kan pada anak ini. Dia memenuhi syaratnya, kata kakek kerbau putih. Apa? Dia memenuhi syarat. Huh, engkau memang kakek tolol, dan prat lokun, apakah anak itu jujur, aku belum tahu. Karena baru saja kenal beberapa hari. Apakah dia pintar, huhuh, dia begitu bloon. Dan apakah dia berbakat? Berbakat, berbakat teriak kakek kerbau putih, dia berbakat bagus sekali. Dulu aku memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mempelajari ilmu tamparan Heng Liong Sipet Chiang itu. Tetapi sekarang dia hanya dalam beberapa jam saja sudah dapat melakukan dengan baik. Hayo, lekas engkau berikan ilmu Tui Hang Kiam itu kepadanya. Tidak bisa teriak kakek lokun. Mengapa? Pertama, dia tak memenuhi ketika syarat itu. Dan kedua, karena aku sendiri sudah lupa dan tak dapat bermainkan ilmu Tui Hang Kiam itu lagi. Ah, kakek gila kakek kerbau putih banting-banting kaki dan memaki-maki, masakan ilmu pusaka yang jarang terdapat di dunia persilatan, engkau telantarkan begitu saja sehingga hilang. Hayo, engkau harus mengingatnya lagi. Sekarang kakek lokun melongot, tapi entah kapan aku baru dapat mengingat seluruhnya mungkin sampai beberapa hari mungkin berbulan-bulan. Kakek kerbau putih menghela nafas. Ah, saat ini karena kita masih harus menghadapi barisan kepala gundul itu, maka tak usah engkau menyebukkan diri dulu. Tetapi nanti apabila sudah senggang, engkau harus berusaha untuk mengingat ilmu pedang itu lagi. Kakek lokun mendengus. Selama bloon diajari ilmu pukulan Heng Leong Sip Peci yang oleh kakek kerbau putih tadi, monyet hitam dan burung Raja Wali tak henti-hentinya menirukan gerakan kakek kerbau putih. Memang ketiga binatang itu dapat dijinakan dan dilatih baik oleh bloon. Mereka dapat menirukan gerakan orang dengan baik. Kemudian setelah kakek lokun mengajarkan ilmu Tui Hang Kan Ing, anjing kuning lah yang menirukan gerakan kakek itu. Dengan demikian anjing kuning dapat melakukan gerak Tui Hang Kan Ing dan monyet hitam serta burung Raja Wali dapat menjalankan jurus-jurus ilmu Heng Leong Sip Peci yang. Kini pelajaran pun selesai dan tiba-tiba Tian Gisi Paderi Kurus berteriak, hai, apakah sudah selesai? Sudah, tetapi kami lelah dan harus beristirahat dulu. Kalau engkau memang berani, tunggu saja. Kalau tidak berani, masuklah ke dalam dan tidurlah saja teriak kakek lokun. Memang saat itu hari sudah petang, sehingga para paderi Anggauta Barisan Lohontin itu sudah menunggu dari pagi sampai petang. Dalam hati mereka bersungut-sungut dan menyumpahi rombongan bloon tetapi mereka takut kepada paderi kurus Tian Gisi sehingga terpaksa diam saja dan telap tegak di tempat masing-masing. Tiba-tiba kakek lokun lari. Melihat itu bloon cepat menarik lengannya, hendak kemana? Aku lapar, hendak cari makanan, sahut kakek lokun. Kemana? Ruang sembahyangan, tentu masih ada sisa makanannya, kata kakek itu pula. Tak perlu engkau sendiri, kata bloon, akanku suruh ketiga binatang itu untuk mencarikan. Kemudian bloon memerintah anjing kuning, monyet hitam dan burung Raja Wali untuk mencari makanan. Ketiga binatang itu segera pergi. Tak berapa lama, anjing kuning datang dengan menggondol kueh, lalu monyet hitam membawa ikan dan terakhir burung Raja Wali. Kueh memang dari meja sembahyang tetapi ikan diperoleh si monyet hitam dari rumah penduduk yang tinggal tak jauh dari gereja. Memang monyet itu binatang yang beling atau nakal. Dia pandai sekali mencuri makanan di rumah orang. Dan buah yang digondol burung Raja Wali itu didapatnya dari hutan. Hai, mengapa belum selesai teriak paderi kurus Tian Gi. Nanti dulu, kami hendak makan. Kalau engkau lapar, silakan masuk dan makan dulu, teriak lo kun. Paderi Tian Gi mengkal. Tetapi ia seorang paderi yang jujur dan penuh toleransi. Terpaksa ia menahan kesabarannya lagi. Demikian Blon dan kedua kakek itu segera melalap makanan sementara barisan paderi tetap tegak di tempatnya, tak berani berkutik. Selaka, habis makan harus minum. Kalau tidak makanan itu rasanya masih berhenti di bawah kerongkonganku, teriak kakek lo kun pula. Jangan khawatir, kata Blon, akanku suruh monyet mencarikan air. Tidak, aku hendak cari sendiri saja. Aku tak mau minum air. Aku hendak minum arak, kata kakek lo kun. Jangan khawatir, kata Blon pula. Monyet, itu dapat mengambilkan apa yang kita minta. Lah terus berseru kepada si monyet, monyet hayo, carikan arak untuk kakek lo kun. Monyet hitam pun terus pergi. Eh, lumayan juga mempunyai binatang peliharaan semacam itu. Dari mana engkau memperoleh monyet itu tanya kakek lo kun. Entah, aku tak ingat. Tau-tau ketiga binatang itu muncul dan ikut padaku, kata Blon yang sudah hilang ingatannya akan masa lampau. Padahal jelas ketiga ekor binatang itu adalah binatang peliharaannya sejak kecil. Tak berapa lama muncul tahsi monyet hitam, dengan membawa sebuah guci. Dengan cepat kakek lo kun terus menyambuti dan meneguknya. Ah, ia menggumam dengan penuh nikmat, arak wangi, arak wa. Berikan juga kepada ku kakek kerbau putih cepat menyambarnya terus meneguk juga. Bau arak yang keras dan harum segera bertebaran di bawah hembusan angin. Barisan paderi itu makin gelisah. Karena sudah sejak pagi mereka terus berdiri, mereka merasa agak lelah. Terutama mereka merasa lapar sekali. Kini hidung mereka dilanda bau arak yang keras dan harum sehingga darah mereka makin menggelora. Andai kata pemimpin mereka tak berada di situ, tentu mereka sudah berontak dan mengusir rombongan orang gila itu. Demikian, apabila barisan paderi itu kebuakan setengah mati, adalah di pihak rombongan bloon, kedua kakek linglung itu tengah enak-enak menikmati arak. Entah dari mana monyet hitam memperolehnya. Tetapi arak itu memang wangi sekali. Berselang beberapa saat kemudian, setelah kenyang makan dan puas minum, barulah kedua kakek itu bersiap. Mereka segera menghampiri ke tempat barisan lohontin. Saat itu hari sudah makin gelap. Sekarang kami hendak mulai menyerbu. Kalian boleh menghadap kemari, seru kakek lokun. Karena sudah mengkal, barisan lohontin serentak berputar tubuh. Wajah para paderi itu tampak memancar kemarahan. Sekarang silahkan menyerbu seru pada Ritian Gi sambil memberi isyarat kepada anak buahnya supaya bersiap-siap. Tampak kakek lokun, kerbau putih dan bloon kasak kusuk. Sejenak kemudian mereka lalu berpencar diri. Bloon tetap berada di muka barisan, kakek lokun di samping kanan dan kakek kerbau putih di samping kiri barisan. Serbu teriak kakek kerbau putih yang rupanya mengangkat diri menjadi pemimpin rombongannya. Sambil berkata ia terus maju. Demikian pula bloon yang bergerak dengan ilmu pukulan Heng Leong Sipet Chiang. Barisan lohontin pun mulai bergerak-gerak. Tunggu tiba-tiba kakek lokun berteriak. Kakek kerbau putih dan bloon serempak berhenti. Demikian pula dengan barisan lohontin mengapa teriak pada Ritian Gi. Aduh perutku mulas. Aku ingin buang air besar teriak kakek lokun dengan wajah merah dan peringisan. Betapapun kesabaran pada Ritian Gi namun karena merasa dipermainkan oleh lombongan kakek gelah itu, ia pun tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Tadi minta untuk mengajar ilmu silat. Lalu minta tempo beristirahat dan makan. Dan ini setelah berhadap-hadapan dan bahkan sudah mulai bergerak, tiba-tiba pula kakek pendek itu berteriak mau berak. Dan apabila diluluskan, setelah berak mungkin masih minta tempo untuk tidur. Dan setelah tidur, ah, entah minta tempo untuk apa lagi titik. Tidak tiba-tiba seorang paderi anak buah baris lohantin memekik keras. Rupanya paderi sudah meluap kemarahannya sehingga ia tak mau menunggu keputusan pemimpinnya, terus berteriak menolak permintaan kakek lokun. Setan gundul, kalian licik kakek lokun berteriak nyaring, masakan orang mau berak diajak berkelahi. Kakek P, Ndek, seru tianggi dengan nada bengis, Barisan lohantin adalah barisan utama dari gereja Siow Limsi. Tak sembarangan barisan keluar apabila tidak menghadapi musuh yang tangguh. Bahwa kalian telah disambut dengan barisan lohantin ini, sebenarnya sudah suatu kehormatan. Tetapi ingatlah, barisan lohantin itu tak boleh dihina dan dipermainkan seperti barisan anak kecil. Tetapi, kepala gundul, perutku mulas sekali. Itu urusanmu bentak tianggi yang hilang kesabarannya, sekali barisan lohantin sudah bergerak, hanya dua pilihan yang harus kalian terima. Menyerah atau hancur. Melihat itu Blon marah juga, kalian memang tak kenal kasihan pada seorang kakek tua. Baik, kalau memang tak boleh berak, sekarang aku akan melanjutkan penyerangan. Habis berkata Blon terus maju menyerang entah bagaimana, biasanya dia tak suka berkelahi. Tetapi saat itu karena kasihan pada kakek lohkun yang peringisan menahan perut mulas, Blon tak puas dengan sikap pada risio limsi itu. Dia terus bergerak dengan ilmu heng liong sipet chiang. Kelompok depan dari barisan lohantin terkejut melihat gaya gerakan tangan Blon yang aneh dan dasyat. Tamparannya menimbulkan sambaran angin keras. Melibat Blon sudah bergerak, kakek Kerbau Putih pun ikut menyerang juga. Kelompok yang di samping terpaksa harus melayani serangan kakek itu. Mereka pun terkejut melihat jurus-jurus permainan kakek Kerbau Putih. Karena kakek itu bertubuh bungkuk, serangannya khusus ditujukan ke perut dan kaki lawan. Celaka adalah kakek lohkun. Karena barusan sudah bergerak, ia pun terus dilanda oleh kelompok yang berdiri di hadapannya. Terpaksa sambil kedua tangannya mendekat perut yang mulas, kakek itu terus berlincahan menggunakan ilmu memburu angin mengejar bayangan. Gerakannya memang tangkas dan gesit sekali. Tetapi barisan lohantin itu juga hebat. Mereka bergerak maju-mundur menyelang ke kanan-kiri dan melingkar-lingkar bagai meter rantai yang tengah menjerat. Kakek lohkun hanya bergerak menurut apa yang dihadapinya, karena kawanan paderi itu hendak menerkamnya, ia menghindar ke samping. Kalau dipukul, ia loncat ke muka, kalau diterkam ia menyusup ke bawah. Ia tak menyadari bahwa saat itu, ia sudah semakin menyusup ke dalam barisan kanan-kiri, muka belakang, dia sudah diketung rapat oleh kelompok-kelompok barisan lawan. Blon baru saja mempelajari ilmu pukulan Heng Leong Sipet Chiang. Ia belum mengerti bagaimana Kero menggunakannya. Dan memang ia tak mempunyai pengalaman berkelahi dengan orang. Maka ia mainkan ilmu pukulan itu dari jurus pertama lalu kedua, ketiga, dan seterusnya jurus-jurus berikutnya secara urut. Bluk-duk, plak koma terdengar berulang kalangan dan kaki barisan lohontin itu menghunjam di dada, bahu, punggung, pantat dan kaki bloon. Bahkan kepala bloon yang gundul, menjadi sasaran tamparan tangan paderi-paderi itu. Anak buah barisan lohontin terdiri dari paderi yang berilmu silat tinggi. Mereka cepat tahu arah gerakan tangan bloon. Bermula mereka terkejut melihat hebatnya ilmu Heng Liong Sipet Chiang yang dimainkan bloon. Tetapi mereka pun heran mengapa anak itu memainkan ilmu pukulannya seperti orang yang sedang berlatih. Tak peduli musuh sudah menghindar ke samping tetapi bloon tetap menjalankan gerak menurut jurus yang sedang dimainkan itu. Apabila dia sedang menampar ke muka, walaupun musuh sudah berada di samping ia tetap menampar ke muka sesuai dengan urutan gerakan dalam jurus itu. Dan apabila menurut gerakan urut, dia harus berputar ke samping dan menampar, walaupun musuh berada di sebelah muka ia tetap berputar tubuh menghadap ke samping. Cepat sekali keadaan yang ganjil dari si bloon itu diketahui para paderi, dengan begitu enak saja mereka melayani anak itu. Begitu anak itu menghadap ke muka merekap pun segera menyingkir ke samping lalu menampar kepala, punggung dan menyepak pantat bloon. Demikian bloon menjadi bulan-bulan permainan anak buah barisan lohontin. Tetapi dalam pada itu diam-diam para paderi itu merasa heran berulang kali mereka telah menghujani bloon dengan tabokan, pukulan dan tendangan tetapi anak itu tetap tak rubuh. Bahkan meringis kesakitan pun tidak. Dan lebih terkejut pula para paderi ketika mereka merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali tangan dan kaki mereka menghunjam ke tubuh bloon, tubuh anak itu seperti memantulkan tenaga dalam yang deras. Makin dipukul keras. Makin keras pula tenaga dalam yang memantul balik dari tubuh anak itu. Di pihak kakek kerbau putih, pun barisan lohontin tanpa kewalahan. Kakek bungkuk itu mempunyai gaya lain. Jika kakek lokun hanya berlincahan dan berlari-lari, jika bloon hanya memainkan ilmu pukulan Heng Leong Sip Peci yang seperti sedang berlatih, kakek kerbau putih ini benar-benar melancarkan serangan Heng Leong Sip Peci yang dengan teratur dan sesuai. Heng Leong Sip Peci yang atau 18 tamparan naga memang sebuah ilmu pukulan yang hebat dan sudah jarang terdapat dalam dunia persilatan dewasa itu. Setiap tamparan kakek kerbau putih menimbulkan deru angin dan tenaga yang hebat sehingga berulang kali meter rantai barisan lohontin tersiap pecah. Tetapi lohontin memang tak bernama kosong. Gerakannya cepat, meter rantainya rapat. Seratus kali pecah, seratus kali pula segera tertutup rapat lagi. Sebenarnya apabila hanya menghadapi serabuan dan ketiga orang itu, apalagi orang-orang yang limbung barisan lohontin lebih dari cukup untuk menahan. Tetapi ada suatu gengguan yang menjengkelkan paderi-paderi itu ialah serangan dari ketiga binatang peliharaan bloon. Burung Raja Wali menyerang dari udara, turun naik menyambar dan mematuk kepala dan muka para paderi. Apabila dipukul burung itu dengan tangkas segera melambung ke udara. Dan bila si paderi sedang sibuk menghadapi serangan dari muka, burung itu pun terus menukik ke bawah dan menyerang lagi. Paderi itu jengkel bukan kepalang. Kejengkelan mereka ditambah pula dengan gangguan dari anjing kuning yang sembelari berlari-lari memutari barisan, tak henti-hentinya menyalak dan mengeram. Lau menerkam kaki dan menyambar perut paderi. Sudah tentu anak buah barisan lohontin sibuk sekali. Dan yang paling menjengkelkan adalah si monyet hitam. Monyet itu dengan tangkas sekali telah menyusup dari bawah, menyelundup di antara sela-sela kaki paderi, menggigit selakangan sehingga karena terkejut dan kesakitan ada beberapa paderi yang menjerit dan melonjak-lonjak sehingga menghambat perputaran gerak barisan. Bahkan pada suatu saat terjadi hal yang lucu. Si monyet yang nakal itu tiba-tiba loncat menubruk tengkuk seorang paderi dan terus menggigit telinganya. Seorang paderi yang berdiri di bakangnya, karena hendak menolong kawannya itu terus memukul si monyet tetapi monyet itu dengan gesit sudah loncat turun sehingga yang terkena pukulan adalah paderi yang telinganya tergigit itu. Aduh, paderi itu menjerit kesakitan karena kepalanya terpukul kawannya sendiri. Demikian barisan Lohontin yang termasyur dan sukar dibobolkan oleh tokoh-tokoh sakti, hari itu terpaksa harus menderita kekacauan karena diserbu oleh makhluk-makhluk yang aneh. Pengah pertempuran berlangsung seru, tiba-tiba terjadi suara hiruk-pikuk yang gempar. Anak buah barisan Lohontin berteriak-teriak sambil mendekap hidung. Ada beberapa bahkan yang menguak dan muntah-muntah. Apakah yang terjadi? Ternyata kakek Lokun sudah tak kuat lagi menahan lahari yang meledak dari dalam perutnya sambil berlari-lari menyusup ke dalam barisan, isi perutnya nerocos keluar seperti air bah. Baunya, jangan dikata lagi. Dia sendiri juga bingung karena celananya penuh dengan kotoran busuk. Maka dia makin gugup dan makin kalap untuk menerobos keluar. Dia tak peduli lagi, kepala, tubuh dan punggungnya dipukul kawanan padri. Pokok, ia harus lekas-lekas dapat menyelesaikan perutnya yang mulas itu dan selekasnya mencuci celananya. Tetapi barisan Lohontin yang ketat dan terdiri dari 108 padri itu, memang sukar diterobos. Dengan demikian bau kotorannya yang luar biasa busuknya itu tak dapat berhembus keluar. Suatu hal yang benar-benar membuat kawanan padri itu kebuahkan setengah mati. Karena marah tak diberi jalan, kakek Loh Kun jadi semakin kakap. Ia tahu bahwa karena takut membau kotorannya, kawanan padri itu dekap hidung dan muntah-muntah. Cepat ia merogoh pantatnya, segenggam kotoran yang luar biasa bauknya segera ditaburkan kepada kawanan padri. Diulangnya lagi sampai beberapa kali. Pikirnya ia mempunyai kesempatan untuk membuang kotoran dan membersihkan pantatnya. Barisan Lohontin memang termasir dan jadi kebanggaan si Olimsi. Barisan itu laksana benteng baja yang kokoh sekali. Deserang dengan pukulan tenaga dalam. Deserbu dengan senjata tajam dan dihujani dengan senjata rahasia yang berbisa maupun yang dilumuri racun, tetap tak mampu membobolkan. Kemasyuran barisan Lohontin sudah dikenal oleh setiap orang persilatan. Tetapi tak terduga-duga, barisan yang kebal dengan senjata tajam itu, akhirnya bobol juga dengan serangan hujan kotoran si kakek Loh Kun. Dan memang kotoran kakek itu, luar biasa busuknya. Aduh mak, baunya tanda seru bloon sendiri pun menjerit seraya hendak muntah. Buru-buru ia mendekap hidungnya. Kurang ajar setan pendek itu, kakek kerbau putih pun memaki-maki dan mendekap hidung. Barisan Lohontin macet, kawanan paderi muntah dan mendekap hidung. Mereka yang terkenal lemparan kotoran kakek Loh Kun lebih kebuakan ada yang sibuk mengusap-usap muka pakaian dan gundul. Tetapi celaka. Makin diusap makin menambah dan makin keras baunya. Bau busuk itu seolah-olah melekat tak mau hilang. Karena tak tahan lagi, barisan Lohontin itu bubar. Para paderi berlari-lari masuk ke belakang untuk mandi dan ganti pakaian. Kakek Loh Kun masih tetap bingung. Celananya berlumuran kotoran. Dia sendiri tak tahanakan baunya. Tetapi mau mendekap hidung, tangannya sudah terlanjur berlumuran kotoran. Akhirnya ia menjerit dan terus lari mengikuti paderi-paderi itu. Tiba-tiba ia terkejut melihat seorang paderi tua tegak berdiri dengan mencekal sebatang tongkat. Di belakangnya terdapat dua orang paderi kecil. Hai, siapa engkau kakek Loh Kun hentikan langkah dan menegur? Sute dari kepala gereja Siow Limsi. Of koma kakek Loh Kun menyurut mundur.